Penyanyi Mita Lestari mengaku sempat kesal pada musisi badai ex Chris Patti Itu lantaran keputusan badai yang menyerahkan lagunya berjudul Aku Cuma Punya Hati Kepada El Matu Untuk Diricycle Hal tersebut disampaikan Mita saat ditemui di kawasan Kemang Jakarta Selatan belum lama ini Kesuksesan El Matu membawakan lagu milik Chris Patti makin membuat Mita kesal Meski begitu Mita tampak senang karena lagu tersebut dibawakan oleh laki-laki Dalam lirik lagu tersebut diasumsikan bahwa kebodohan dalam mencintai bukan hanya dialami oleh wanita Pria juga terkadang sulit membedakan antara dicintai dan dimanipulasi Dalam kesempatan tersebut Mita senang bisa terlibat dalam proyek album karya terbaik badai selama 23 tahun berkarir Aku Cuma Punya Hati tuh adalah seseorang yang bodoh banget gitu kan Dan itu kan biasanya ide itu sama perempuan Tapi dia adil, ternyata rata-rata juga bisa sebodoh gitu Jadi yang dua sisi ya Jadi dua sisi maka aku Jadi gua maafkan meskipun lebih bagus versinya Oke, baiklah Terus udah dewe gitu, ceritanya tuh kemarin pas gua denger lagu ini pertama kali di studio gitu Kayak, Mir mau denger gak aku Cuma Punya Hati-Nya El Matu? Pas aku denger, wah gila aku beneran marah sampe kayak nutup itu Mau studio tuh kayak yang berarti, Bang Oke Kenapa? Kenapa gak kasih versi inder ya kan buat aku? Gitu Gak tapi, tapi oke lah lagu saya Iya, tapi yang pertama versinya Ternyata gua berharap Bukan cuman albumnya ya Kalo albumnya sih insya Allah bener kata semuanya disini Sudah ada di partner yang tepat gitu ya di KFC dengan 750 Which is cool juga pernah kan, Regina juga pernah Lagu pernah Terus udah kayak begitu Orang-orang di dalemnya penyanyi-penyanyinya Semua session itu juga bagus-bagus Jadi kalo itu calon gua teman Tapi kalo misalnya pesan-pesan gua sendiri buat badai sih Semoga 23 tahun tuh bukan jadi titik Akhir Akhir tapi titik awal gitu Luar biasa Iya kan Jadi mudah-mudahan nanti akan ada badai 50 tahun 150 tahun Sampai jumpa 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 Terima kasih.